Oke guys, jumpa lagi dengan gue, Sadat Atitya. Di video kali ini gue akan membahas putar game emulator lagi, yang dimana emulator Yuzu NCE versi yang ke-143, atau bisa teman-teman pakai versi yang terbaru yaitu versi 3 atau versi 8. Teman-teman bisa menggunakan itu dengan emulatornya dengan cukup signifikan ya, dari performanya teman-teman sudah mengalami perkembangan dari emulator Yuzu Android ini. Dan untuk masalah HP teman-teman yang bisa mainkan game ini ya dengan chipset Snapdragon 660-an ke atas atau sekitar Snapdragon 732G. Ya, 732G atau 700 ke atas gitu ya teman-teman. Ya, sekitar 778 ya sudah pasti bisa jalan teman-teman karena sudah performa. Cuma dari CPU-nya juga sudah berapa core ya gitu ya, sudah tinggi banget teman-teman. Dan apalagi di sini tidak ada mengalami bug isu yang cukup parah gitu, gak ada teman-teman sama sekali di sini jujur. Gue mainkan, cuman teman-teman tampilan dari video ini gue baru mulai, jadi gue merekamnya itu yang baru mulai banget ini gamenya. Jadi teman-teman harap maklum aja ya gitu ya, tapi gue mainkan secara overall belum ada mengalami bug yang cukup parah gitu. Palingan teman-teman kalau misalkan mainnya cukup lama, sekitar 30 menit ke atas, mungkin HP teman-teman agak-agak overhead gitu ya. Tapi ya itu hajar karena gamenya ini emulator, jadi ya teman-teman harus mengatur atau mengatur permainan teman-teman atau memanis waktu teman-teman untuk bermain game emulator ini jangan terlalu dipaksakan sampai sekitar 1 jam lebih gitu. Karena akan mengalami overhead kecuali teman-teman memakai cooling fan atau ya teman-teman pakai kipas atau segala macamnya lah ya untuk pendingin dari HP teman-teman kalian agar terjaga suhunya gitu, stabil atau ya walaupun tidak terlalu menjaga banget suhunya tapi ya bakal meminimalisir deh untuk masalahan suhu yang akan cenderung naik gitu untuk mainkan game ini selama 1 jam ke depan gitu untuk game emulator Yuzu ini. Tapi teman-teman kalau mainkan Hot Pursuit ini tidak ada mengalami yang sekali lagi gue bilang ini cukup stabil banget, mulus banget, 30 fps. Teman-teman tidak ada mengalami frame drop yang cukup parah gitu. Palingan ya frame dropnya palingan cuma kayak ngerinder dari suatu game, dari beberapa gameplay gitu lah gitu teman-teman. Ya maklum lah, itu kan nge-compile shadernya gitu loh. Oke, mungkin untuk masalah settingannya teman-teman bisa lihat di akhir video nanti. Ya bisa dilihat untuk settingan ini jujur gue pakai settingan yang default atau yang emang awalan dari installan dari Yuzunya gitu. Cuman ya gue atur ya itu resolusinya doang gitu ya sekitar 0,75 atau sekitar 540p lah gitu untuk masalah resolusinya. Jadi bukan 1x resolusi, ya itu 720, tidak. Tidak, gue pakai yang 0,75 resolusi ya. Oke, untuk masalah segi story gue tidak tahu pasti gimana ceritanya ya. Main ini gameplay ya, ya menurut gue ini cuma hanya mencenderungkan gameplaynya dari game Hot Pursuit ini. Ya menurut gue ini dari game PS3 ya, tapi di remaster jadi ada di Nintendo Switch gitu. Teman-teman bisa mainkan secara Android ya, cukup seru untuk masalah gameplaynya. Teman-teman bisa lihat nanti atmosfer dari gameplaynya dimana model partikel-partikel efeknya ya cukup bagus. Ya mirip banget dengan Asphalt 8 lah sekelasnya gitu, bukan Asphalt 9. Dengan gue. Oke, mungkin seperti itu aja untuk masalah penjelasan dari gue ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa implementasikan settingan yang gue kasih ini sekitar Snapdragon 700 ke atas gitu. Ya ini cukup worth it teman-teman untuk mainkan di game ini ya, tanpa adanya bug sama sekali gitu. Ya ukuran game ini cukup besar ya, sekitar 6GB lah ya. Tapi lebih besar Naruto yang gue uji coba kan gitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk masalah penjelasan dari settingan yang gue maksudkan gitu ya. Ya mungkin seperti itu aja. Thanks for watching as you guys in the next videos. Enjoy the gameplay video. Teman-teman bisa lihat di akhir video untuk masalah settingannya. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton